Nah, terus ini nih, Pak Nuno, kan tadi kita ada, ini ya nih, Pak Nuno kan waktu mau jadi koki, terus tiba-tiba berubah, yaitu kan, yang menentukan, yang terpengaruh, dari luar, dari luar, nah itu, sebetulnya saya juga terpengaruh, Ketika orang, kita pada saat itu ya, pada saat itu, kita masih remaja, masih labil ya, terus tiba-tiba ada second opinion, bukan lebih second opinion ya, malah kayak apa, opinion pertama harus ini gitu, sama orang dewasa itu juga bisa berpengaruh, Kita yang tadinya udah, kayak Pak Nuno juga kan yang tadinya udah mau ke koki ya, akhirnya terpengaruh, jadi pindah gitu Itu, apa sih namanya, pelunga sih sebetulnya orang dewasa itu, atau kita pelunga mendengarkan makin, pelunga nih, yang mau lulus dengan orang dewasa gitu, Kalau menurut saya sih, apa ya, tergantung orang dewasanya itu, dia mau mengarahkan, atau mau menjurumuskan, kalau mengarahkan, dia baca dulu dong karakter anaknya, kemampuannya apa, diarahkan, Tapi kalau menjurumuskan, orang tuanya pengen A, anaknya harus A, sedangkan anak belum tentukan bisa, itu yang saya juga, yang bikin saya sebel, sampai sekarang itu gitu, Itu, ih, kenapa nggak dulu, saya ngejadi koki gitu ya, maksudnya kenapa ngambil koki aja gitu, agak kesel juga cuma, ya udahlah, Akhirnya pasrah, ya pasrah, ya sudah jadi gubur, tinggal tambahin, ayam, bumbu-bumbu biar enak gitu kan, gitu sih, gitu. Kalau misalnya kan, apa, guru BP-nya ya, yang mempengaruhi itu BP yang menentukan itu, ya itu juga mungkin ketika penjurusan itu harus dilihat juga sih ya. Sebenarnya sih, kalau misalnya saya lihat, apa, psikotest, hasil psikotest saya juga, saya perasaan lingualnya itu bagus gitu, lingualnya bagus, terus, apa namanya, berhitungnya juga bagus gitu, Cuma, emang di, saya apa, hafal sama saya, kalau misalnya mengingat itu emang agak kurang gitu ya, kayak emang hafal gitu, itu udah jelas sih, tapi mungkin karena stigmanya si siapa, guru-guru tersebut itu, lihat dari nilai lah terbelakang, mungkin kalau misalnya nilainya kecil, dia tidak sanggup untuk, untuk jurusan ini gitu, ya seperti itu sih. Kadang-kadang orang sukses itu nggak ditentukan juga sama dari nilai, nilai, nilai pas sekolah ya maksudnya. Iya, nilai pas sekolah, atau tes psikotest, gitu kan, apa namanya, terjantung nasib jadinya. Tapi kalau untuk perang orang tua atau guru ya, balik lagi sih, kalau yang saya pelajari ya, saya ikut kayak pelajar parenting, gitu. Orang tua sama guru kalau nggak belajar tentang itu, susah menarahin anak. Karena itu bakalnya loh, apalagi walaupun kita belum berkeluarga, gitu kan, tapi kita harus sebagai guru ya, apa harus tahu parenting, gitu. Gimana caranya kita melakukan pendakan kepada anak. Apalagi kan, apa sih, saya pernah ikut tes Steven tuh, kan tiap orang beda-beda, berasal kecerdasan itu kan. Kalau saya feeling introvert, nah itu kan pendakan, orang mau mendekatin saya tuh, harus apa nih cara yang tepat, harus dibaca dulu feeling introvert tuh kayak gimana. Nah itu yang tepat buat ngarahin bapak anak. Itu psikologi pendidikan ya. Psikologi pendidikan. Eh nggak belajar ya, berapa ya. Saya juga nggak belajar. Saya latar belakangnya pendidikan sih. Jadi belajar psikologi anak. Belajar sepintas ya sih. Sepintas ya sih juga. Paling cuman ini doang, kecerdasan apa yang ini doang, yang apa tuh yang kecerdasan lingua, kayak gitu-gitu aja. Tapi kadang gini, mungkin kan ada yang bilang, apa namanya peran orang tua, tadi kata Bu Windy, apa? Penting juga ya. Peran orang dewasa atau guru juga penting. Tapi memang sih, kadang-kadang kalau misalnya kita mengikuti gitu, apa yang disarankan oleh orang tua, itu memang bener sih ya. Kayak dulu saya kan, jurusannya setelah saya nggak lulus SPMB ya dulu, terus saya akhirnya memutuskan untuk swasta gitu. Tapi saya agak galau juga, jurusan akutansi, ekonomi sih dulu, ekonomi atau bahasa Inggris gitu. Tapi orang tua menyarankan ke bahasa Inggris aja kan gitu kan. Soalnya kan sering dulu denger-dengar lagu Inggris gitu kali ya, ke bahasa Inggris aja gitu. Tapi nggak mau jadi guru gitu kan. Nggak mau jadi guru tapi. Nah ya kan gitu loh. Nggak mau jadi guru. 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 Nggak, kata di pendaftarnya ini nggak hanya jadi guru kok bisa jadi ini? Nggak mau jadi guru. Terus kata, sampai mikir, wah ini bisa jadi tour guide nih, gitu. Bisa ke luar negeri nih gitu kan. Terus bisa jadi pramugari. Dulu kan juga pengen jadi pramugari juga ya. akhirnya ya udah memutuskan untuk ke bahasa Inggris dan terjerumus lagi lah akhirnya apa namanya pengalaman ngajar dulu pernah ngajar les gitu ngajar kursus gitu akhirnya bener lama-lama jadi seneng di dunia itu gitu dunia mengajar jadi itu ngaruh juga sebetulnya cita-cita tak sesuai realita itu bener gini kalau emang udah nyemplung ya udah basa-basa sekali kalau kadang anak kita mah udahlah cuma nggak mau berusaha lagi udah segitu-gitu aja nggak mau beradaptasi padahal kemampuan adaptasi manusia itu kan bagus banget dimana kemampuan yang lain paling tinggi lah ya adaptasinya manusia apalagi kalau saya jauh banget cita-cita saya jadi astronot jadi mungkin karena saya kan dulu tinggal di Jakarta kalau dikasih film itu kalau jaman dulu TV susah banget ya saya kan tahun 80 TV itu susah dan kita yang pertama kali nonton itu adalah orang manusia ke bulan dan setiap misalnya kalau misalnya sikat gigi supaya rajin sikat gigi nanti jadi salah satu disitu ada memang ada apa sih kita tuh suka dikasih tahu pekerjaan yang sesuai pekerjaan yang sesuai disitu saya ada sukarelawan sukarelawan sosial sama guru gitu ya berarti itu bener anak-anak emang emang nggak bisa dikasih itu ya padahal mah pas keluar mah ini mah nggak bener saya lagi apaan jadi guru apaan nih sukarelawan ya sukarelawan tuh dulu imajinya tuh jelek ya jadi gaji terus ke pelosok-pelosok karena ibu saya pernah jadi sukarelawan sukarelawan sosialisasi KB kebayang KB ke ujung-ujung gitu ya dan orang zaman dulu kan KB nggak suka ya itu pas lihat dari psikotest itu kayak begitu langsung apaan ini apa sih dalam hati tuh nggak ini nggak bener ya makanya nggak ada kepikiran untuk ngambil jurusan atau kuliah itu pendidikan pendidikan gitu tapi ya Allah Alami Sawab ya saya pernah apa jadi saya pernah kerja di ILO dan itu di ILO itu saya bukannya jadi bukan admin tapi jadi sukarelawan pendidikan saya tanya tugas saya di mana di Bogor gitu kan di comas terus jadi apa disana apa sih membangun waktu itu kita nggak ada di sana itu nggak ada sekolah SD itu cuma satu SMP itu nggak ada sama sekali iya deh comas parakan itu yang bikin sepatu-sepatu gitu nah itu ya itu jadi sukarelawan dan ngajar pula ngajarnya pun nggak sesuai ngajarnya saya matematika targetnya apa masyarakat yang pentingnya targetnya cuma gini yang penting anak itu masuk yang penting anak itu sekolah maksudnya semua umur apa anak? anak sekolah itu menumbuhkan minat dulu ya pengen sekolah pengen belajar karena disana itu kan banyak apa namanya banyak anak yang jadi pekerja gitu nah itu tapi jadi gitu ya maksudnya ya emang berpengaruh orang tua atau orang dewasa ke masa depan anak tapi balik kayaknya ke kemampuan orang kalau nggak selama ini selama tadi kan cita-cita kita awalnya saya jadi koki dokter dokter, astronot terus misalnya akhirnya kita jadi guru kan yang nggak kita prediksi sebelumnya dan saya tadi denger cita Bu Windy kan ikut psikotest saya ikut Steven ternyata dalam deskripsi itu menjelaskan keterangan yang sama benar ya Nugro ini pantesnya apa? disitu ada guru oh pantesan ternyata selama kalau orang dewasanya itu mengarahkan anaknya dengan ilmiah insya Allah benar tapi kalau dengan emosi kesalahan belum tentu tapi yang jelas terutama untuk membentuk pola pikir iya terus buat anak-anak kita nih peserta didik ataupun adik-adik kita yang mau melanjutkan kuliah misalnya Bu saya kuliah itu beda gitu jurusannya gitu dari saya itu nggak masalah diterusin aja ya kalau misalnya passion saya disitu ya udah dilanjutin aja gitu siapa tahu kan memang bener takdirnya itu akan atau cita-citanya akan terwujud ya takdir Allah ya karena apa yang kita inginkan belum tentu kemauannya ya iya tapi di jalanin aja bener kata buram kalau udah nyebur ya udah basah sekali ya dan jangan sampai takut juga sama guru BK gara-gara cerita misalnya apa ya guru BK pun kalau sekarang-sekarang udah ada pelatihan-pelatihan ya insya Allah bisa memarahkan lah murid-muridnya karena kalau zaman dulu itu guru BK itu nggak sesuai iya nggak sesuai siapa yang mau iya betul kalau zaman saya SMA itu guru BK hanya untuk orang-orang yang bermasalah iya cuma buat penanganan ya iya kalau kita yang pekerbakan nggak bakalan ketemu-temu itu sama SMA BK saya kayaknya ketemu sama gue guru BK saya SAG kejaran iya jadi nggak nyambung dan yakin dah pasti yakin jadi gini takdir Allah itu pasti yang terbaik buat kita iya itu apapun usaha tetep kita harus usaha tapi tetep kalau Allah sudah menentukan nih saya jadi guru ya memang mungkin udah terbaik itu kita jadi guru tapi akhirnya ya yang tadinya cita-cita kita nggak jadi guru tapi kita menikmati ya jadi guru jadi malahan gimana sih udah passion kita di sini gitu terus kalau misalnya kita nggak jadi guru kita mau jadi apa ya nggak kepikiran nggak kepikiran apalagi kalau misalnya udah ketemu sama anak udah ilang semua gitu cuma enak aja di guru itu kita akan ketemu dengan beda orang tiap tahun iya dan kita akan mempelajari banyak ilmu selalu melajari gitu kan nggak monoton nggak itu aja kan kita akan merasa kurangan apalagi ketika dapat anak yang kritis itu oh bener kita memperdalam ilmu kita ya dan pasti cita-cita kita akan tercapai sama anak-anak kita mungkin nanti suatu saat anaknya anak murid kita sudah jadi meneruskan cita-cita kita yang terpotong pramugari nggak sebenarnya saya jadi guru itu cita-cita emak saya sama umi cuma cita bapak saya emak saya itu terputus jadi guru karena PRRI kan ya malah saya dulu sempat ditentang jadi guru iya ngapanya di guru ngakut apa-apa duit gitu kan ya emang eh kok suka gitu eh kok suka gimana dong akhirnya yaudah di gimana saya aja akhirnya jadi guru aja ketika sama pak ketika saya dikonfren orang kenapa jadi guru nggak kerja di bank nggak kerja pusat apa kan akutansi gitu ya emak saya tinggal jawab hidup itu bukan cuma di dunia hidup itu juga ada akhirat gitu kan harus gitu udah gak usah didengarkan omongan orang cita-cita orang tua ya kalau saya yakinnya gini ilmu kan kita ada kalau di Islam ya ilmu yang bermanfaat itu yang akan akan memberikan pahala walaupun kita meninggal iya dan kita berharap sih ilmu yang kita berikan sama anak kedepannya itu bisa bermanfaat yang kita putus bagi kita amin cuman pekerjaan gurulah yang bisa seperti itu bener gak? guru dosen ya terus jangan jangan putus lah kalau misalnya belajar ya jangan putus misalnya di SMK atau misalnya kuliah gitu terus belajar kan di hadisi juga dia bu ya iya mencari ilmu itu yang dari dari bayan yang tanya guru agama dulu tanya guru agama dulu tanya guru agama dulu tapi mencari ilmu itu ya anjuran islam gitu tapi kita itu sukses ketika kita bisa main suksesan banyak orang terserah 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 mungkin itu kata-kata terakhir dari Bu Rahma ternyata jadi poin penting ya diskusi kita hari ini poin bahwa penting tidak kuliah gitu dan ternyata apapun yang kita jalani saat ini ya itu tadi kata Bu Rahma kita tidak akan sukses kalau belum sukseskan orang lain jadi jangan egois mungkin ya kalau orang lain lebih maju dari kita kita harus bersyukur iya karena dia dia maju mungkin karena apa sih dorongan dari kita juga sukses bukan bicara tentang melulu tentang uang betul betul kayak itu mungkin kita tutup apa berunding hari ini ya berunding ini udah haus belum masih lama ya oke kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah amin sampai ketemu lagi nanti di segmen-segmen berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax